Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dear bright people welcome back to channel Dimas P. Muharram Dimas is speaking here So apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Dan mendapatkan masa depan yang cerah-cerah sinar mentari Ya kali ini saya ingin lanjut lagi Seri video mengenai scholarship journey Saya ingin lanjut dari video sebelumnya Karena di video sebelumnya itu saya sudah sharing beberapa tips ya Tips umum strategi untuk menulis essay Khususnya pada bagian supporting statements di Australia World Scholarship Nah kali ini saya mau mulai untuk breakdown tiap part Karena disana ada 4 parts di dalam supporting statements itu Dan ini untuk part yang pertama teman-teman ya Jadi buat kamu yang sedang ikhtiar nih buat melamar beasiswa Australia Awards tahun ini Silahkan bisa disimak Atau kalau yang sedang ikhtiar buat beasiswa lain silahkan bisa jadi referensi Atau yang baru niat untuk lanjut kuliah juga silahkan boleh ditonton ya sampai habis So let's get started Ya teman-teman sebelumnya disclaimer lagi bahwa ini murni pengalaman pribadi saya Jadi saya tidak jamin bahwa ini pasti works buat teman-teman Tapi at least it works for me Dan sudah proven lulus kemarin di tahun 2020 gitu Meskipun SS-nya mungkin gak bagus-bagus banget gitu ya Tapi paling tidak nih lolos dan bisa jadi referensi buat teman-teman Mungkin ada hal yang baik bisa diambil Tapi kalau teman-teman punya tips yang lain Silahkan kalau mau sharing di kolom komentar juga boleh banget gitu ya Jadi kita bisa belajar bareng bersama teman-teman yang lain yang nonton video ini juga Saya juga mau add credit ke beberapa orang alumni ya Yang sharing kontennya di Youtube Ada kayak Mas Iswan Dibana Terus juga ada Dr. Igan Kurniawan di channel Youtube Kejar AS Yang sangat membantu saya ketika dulu proses dalam penulisan supporting statements ini Saya banyak belajar dari beliau Tapi disini saya juga mau sharing pengalaman dari saya pribadi gitu ya Jadi kita mulai saja teman-teman ya Here we go Oke teman-teman Jadi pertanyaan pertama itu Kita harus pahamin dulu ini ya How did you choose your purpose study? Sorry How did you choose your purpose course and institution? Nah kita pahamin dulu grammar ini How did you? Nah jadi Bagaimana kamu telah gitu ya Memilih Propose course Jadi jurusan dan juga kampus yang kamu inginkan Yang kamu ajukan gitu dalam beasiswa ini Karena kan ini bentuknya lampau Karena sebelumnya teman-teman sudah menentukan nih Di bagian part sebelum supporting statements ya Kalau nggak salah di study preference Preference atau propose study Kalau nggak salah namanya Itu teman-teman sudah memasukkan dua Dua pilihan di sana Nah jadi disini dia ingin menanyakan Sebetulnya alasan atau Kamu memilih jurusan dan kampus itu apa ya Ingat dua ya Jurusan dan institusi kampus Jadi tidak hanya menjelaskan tentang alasannya Tapi teman-teman juga harus menjelaskan Mengapa pilih kampus itu Itu poin yang perlu dipahami dari Pertanyaannya sendiri itu dulu teman-teman ya Nah terus perhatian juga bahwa Harus diingat ya Bahwa di bagian ini sebetulnya Kan di bagian alasis itu Memasukkan preference teman-teman bisa memasukkan dua Tapi sebetulnya itu ada baiknya teman-teman Memasukkan dua ya Jangan cuma satu Karena ini pengalaman pribadi ya Karena saya sekarang sudah sampai pada tahap Pre-departist training sudah selesai Jadi tinggal menunggu LOE Dan juga keberangkatan saja gitu Yang mudah-mudahan tahun depan Karena COVID-19 jadi bordernya belum dibuka gitu teman-teman Jadi mohon doanya aja biar lancar Teman-teman usahakan memilih dua ya Memilih dua kampus Jadi disarankan itu memilih satu jurusan yang sama Atau minimal jurusan yang mirip Kadang-kadang kan ada nama jurusannya agak beda gitu ya Tetapi di dua kampus yang berbeda Nah nanti ini harus dijelaskan disini teman-teman Harus dijelaskan disini Nah pilihan teman-teman di oasis ini Tidak menentukan atau Tidak serta-merta akan menjadi pilihan yang nanti akan teman-teman ambil ketika teman-teman sudah lulus interview Jadi karena nanti di prosesnya ya selama PDT saya cerita dulu sedikit bahwa Nanti akan ada konsultasi dengan namanya Academy Advisor Waktu itu dengan Profesor Cullen Victor Cullen kalau nggak salah namanya Itu beliau itu Dengan beliau itu kita bisa sharing Bilihan kita apa saja Alasannya apa Nanti beliau kasih saran Misalnya oh ini kayaknya buat jurusan ini bagusnya disini misalnya Atau akan menyesuaikan juga dengan kita Misalnya saya nanti mau lagi S3 gitu Kalau ambil jurusan ini kira-kira memungkinkan buat S3 nanti bilang Oh kalau ini research component misalnya sedikit Ada BK pilih yang banyak research component Jadi bisa masih sangat memungkinkan teman-teman untuk merubah kampus Tapi untuk merubah jurusan biasanya tidak Jadi jurusannya akan sama Tapi ada kemungkinan untuk merubah kampus Misalnya sebelumnya di University of Melbourne Nanti ternyata di Melbourne itu kurang cocok dengan Jurus apa topik yang ingin teman-teman pelajari Ambil jurusannya sama tapi di kampus yang lain misalnya gitu Itu sangat memungkinkan Nah dua pilihan ini di Oasis Itu akan menentu akan berpengaruh Atau menjadi penilaian untuk reviewer Ini menurut asumsi saya ya Penilaian bagi reviewer untuk menilai Sebetulnya bagaimana sih teman-teman itu memahami Atau usaha teman-teman itu sejauh apa Dalam memahami jurusan dan juga kampus yang akan teman-teman pilih gitu Jadi reviewer pengen tahu nih ketika teman-teman pilih dua kampus ini Ini ngasal, asal pilih Atau cuma lihat rankingnya aja Atau memang Teman-teman tahu apa yang pengen teman-teman pelajari gitu ya Kayaknya saya udah pernah sharing juga deh di memilih kampus ya Bahwa memilih kampus di Australia itu jangan pernah lihat masalah rankingnya Tetapi dilihat ke unit of study-nya Ke mata kuliah-mata kuliahnya Ada nggak disitu mata kuliah yang memang Akan membantu tujuan teman-teman ketika Mengambil Kuliah di Australia ini Gitu teman-teman Oke Itu yang perlu teman-teman ini Jadi harus siapkan dua dulu ya Dua Pilihan kampus dengan jurusan yang sama Dan teman-teman harus tahu mengapa memilih jurusan itu Tidak untuk meng-compare Dua hal tersebut mana yang lebih baik Enggak tetapi Dijelaskan saja mana yang Apa keunggulan masing-masing gitu ya Nah Oke Ini tips yang Pertama ya Nah Saya menyarankan teman-teman disini Untuk membuat Kalau saya sih ada lima paragraf ya Ada lima paragraf Dalam 2000 karakter Teman-teman harus Memanage itu sebaik mungkin ya Di parga pertama itu Teman-teman harus menyebutkan masalah yang urgent Di tempat kerja teman-teman Atau di lingkungan Atau pokoknya Yang terkait dengan kegiatan Aktiviti Teman-teman saat ini Tuliskan masalah yang urgent gitu ya Nah Jadi misalnya contoh gini Saya kan di Bekerjanya itu di pusat assessment Di Ministry of Education and Culture Nah ini Sekarang ini sedang ada perubahan Kalau misalnya teman-teman Tahu ya Mungkin Mayoritas ini pernah mengikuti ujian nasional kan Pas waktu sekolah dulu ya Baik itu SMP atau SMA Nah sekarang kan ada perubahan Bahwa ujian nasional itu diganti menjadi namanya Assessment Nasional Dan kontennya itu berubah Dari dulu itu permata pelajaran Sekarang menjadi literacy dan numerasi Nah ini menjadi hal urgent sebetulnya Yang perlu dikaji lebih lanjut Terus juga perlu untuk supporting kebijakannya Untuk perbaikannya, pengawalannya Nah saya menyebutkan itu disitu Yang urgent saat ini adalah masalah AKM Assessment Compensi Minimum Ladi Atau assessment nasional Dan disana saya bilang bahwa Karena adanya masalah itu Ini bisa berdampak juga Khususnya buat Student with disability Atau anak berputar khusus Yang ada di sekolah-sekolah umum gitu kan Bagaimana mengenai format soalnya Apanya ajiannya Dan lain-lain Dan oleh karena itu Saya bilang bahwa Saya ingin belajar Bagaimana Australia itu Menyelenggarakan itu Boses risu ABK gitu ya Karena disana kan mereka punya net plan Punya yang mirip-mirip Kita juga salah satu benchmarknya itu di Australia gitu kan Buat standardized assessmentnya itu Standardized testing Nah jadi itu yang ingin saya pelajari Jadi itu masalah urgentnya Nah pertama tadi kan masalah urgentnya ada Lalu terkait relevan dengan saya Relevannya dimana karena terkait dengan bidang pekerjaan Lalu soal tadi ada masalah siswa dengan disabilitasnya Itu karena saya punya Semacam passion Atau punya motivasi tersendiri Bahwa saya ingin berkontribusi buat Disable community gitu ya Jadi itu Pagak pertama saya seperti itu Jadi menurut saya Itu sangat relevan sekali gitu Dan konsisten dengan apa yang sudah saya bicarakan sebelumnya Di profil saya gitu ya Itu teman-teman Jadi teman-teman harus bisa mencari Urgent problemnya apa Yang ada di sekitar teman-teman Dan yang akan menjadi topik yang teman-teman bawa Jadi tidak hanya sekedar Saya ingin mengambil master of finance Tapi Gak tahu apa yang topik yang ingin teman-teman Perjuangkan Atau ubah atau pelajari gitu ya Nah lalu yang kedua Ini tadi Juga sudah sedikit saya singgung ya Harus ada benang merahnya tadi ya Benang merah antara Masalah Passion Atau harapan Dan juga course-nya gitu Jadi Harus disebutkan juga Di awal gitu tadi ya Misalnya Sorry Karena tadi masalah tadi Lalu saya punya passion tadi Untuk help Contribute to disabled community juga In particular Student with special needs Nah jadi saya bilang bahwa Therefore I want I want to take master of education Di Australia gitu Yang bla 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 Jadi harus langsung dikaitkan Dengan course-nya teman-teman Problem Passion Course-nya apa Jadi langsung tuh Ada benang merahnya gitu ya Teman-teman juga Kalau bisa Itu seperti itu Jadi Karena parga pertama ini Penting banget Untuk bisa Menarik perhatian dari Readers Atau dari reviewer Kalau Parga pertama ini Sudah tidak menarik Atau sudah mengawang-awang Gitu ya Jadi Ini akan bisa Bisa jadi Reviewersnya Gak mau baca terus Karena Bayangkan ada Ribuan aplikasi Dan mungkin Tab selectornya Hanya berapa Dan hanya sekian bulan Memeriksanya Jadi Hanya yang paling Benar-benar menarik saja Pasti yang akan dibaca Gitu kan Jadi Hati-hati teman-teman ya Nah lalu itu Parga pertama teman-teman ya Dibuat Sekonsis mungkin ya Sekonsis mungkin Seringkas mungkin Gitu Jadi Yang baca juga Dan harus Langsung menangkap Aha momentsnya Ada aha moments gitu ya Nah lalu yang berikutnya Parga kedua itu Sebutkan mengapa Australia Jadi ini juga penting Teman-teman Karena Bisa jadi jurusan Yang teman-teman ambil Itu kan Ada juga di Indonesia Kan Tapi kalau misalnya Itu ada di Indonesia Alasan teman-teman itu apa Kenapa pilih di Australia Gitu ya Nah kalau saya sih Banyak hal yang saya sebutkan Yang pertama Disini Saya berpesan lagi Bahwa kayak Di video-video saya sebelumnya Yang masih lama memilih jurusan Jangan pernah menyebutkan Soal ranking ya Karena itu Banyak yang bilang Bahwa itu tidak di Anggap Suatu alasan yang bagus Gitu Karena terlalu gampang gitu Dengan ngelat-ngelat ranking gitu ya Tapi saya bilang disini Bahwa Australia itu Salah satu leading sector Di bidang education Gitu ya Lalu juga Khususnya buat yang Student with disability Mereka punya supporting system Yang luar biasa Saya bilang seperti itu Termasuk mereka sudah punya Disability Discrimination Act Tahun berapa gitu Saya nyebutin disitu Gitu Dan Saya juga nyebutin juga beberapa Kayak misalnya mereka punya Access plan Yang memberikan Reasonable accommodation Buat student with disability Lalu juga Saya menyebutkan Terkait dengan pekerjaan Saya bilang bahwa Indonesia sama Australia sejauh ini sudah Selama bertahun-tahun Punya kerjasama yang erat Di bidang education Tapi juga nyebutkan Ada beberapa program Kayak ada program inovasi Program task Gitu kan Yaitu saya dapet Dari googling Gitu ya Dan Saya coba itu Kenapa alasannya Australia Hal-hal tadi itu ya Jadi Teman-teman Paragraf kedua Coba Masukkan dulu Mengapa Australia Ya Nah lalu Paragraf ketiga Ini sebutkan Alasan memilih Kampus Pertama dan jurusan Yang pertamanya Apa alasannya Gitu ya Jadi bisa sebutin dulu Misalnya Keunggulan jurus Kampusnya apa Misalnya contoh Saya memilih Master of Education Di University of Adelaide Mengapa Karena Kenapa Adelaide Karena Saya pernah pengalaman Tiga bulan Tinggal di sana Jadi Saya sudah familiar Sama kotanya Terus juga Adelaide itu Salah satu One of the most Liveable city in the world Terus juga Ya educationnya Bagus lah Gitu kan Dan Kenapa jurusan Master of Education Di University of Adelaide Saya menyebutkan Bahwa di sana Ada Spesialisasi itu Di bidang research Yang Berarti Di sana Saya bisa dapat Research component Itu lebih dari 25% Yang itu bagus Buat cita-cita saya Nanti mau lanjut S3 Dan kebetulan Posisi saya juga Sebagai researcher Dan saya butuh Untuk belajar Lebih banyak Mengenai Educational research Khususnya Nah itu Alasan-alasan saya Lalu di parga berikutnya Sama Kampus kedua Dan jurusannya Kenapa memilih Tesebutin Keunggulan Keunggulannya Saya menyebutkan di sana Kalau saya milihkan University of Melbourne Master of Education At University of Melbourne Kenapa menyebutkan Melbourne Saya bilang bahwa Di University of Melbourne itu Di sana ada Assessment Research Center Yang itu Kayak semacam Jadi salah satu Strengthnya lah ya Buat University of Melbourne Di bidang assessment Dan saya memang Ingin belajar mengenai assessment Khususnya inclusive assessment Jadi mungkin Para profesor Yang ada di ARC Itu bisa nanti Menjadi supervisor saya Gitu kan Dalam penulisan Disertasi Atau tesis Lalu juga Mengapa jurusan Master of Education Di sana ya Karena Saya menyebutkan itu Ada Ada Spesialisasi di bidang Assessment and Pedagogy juga Lalu juga Ada beberapa hal Yang saya Minati gitu Jadi Sampai teman-teman Menyebutkan Kursusnya itu Lebih baik ya Sebutin kursusnya juga Ada kursus ini Ada kursus itu Tapi jangan banyak-banyak Satu atau Dua Satu juga cukup sih Satu aja gitu ya Karena kan Masalah Leng juga nih Karakter ya Nah Leng terakhir Buat kesimpulan Teman-teman Buatlah satu atau dua Kalimat ya Yang bisa menyimpulkan Bahwa teman-teman Memang Memilih Australia Karena apa Dan Memilih jurusan Itu Karena apa Gitu ya Itu aja sih Jadi Itu kurang lebih sih Beberapa tips dari saya ya Jadi ada lima paragraf Paragraf pertama itu Adalah masalah Cari benang merahnya juga Hubungkan dengan Passion teman-teman Dan jurusannya Lalu kedua Tentang Australia Why Lalu yang ketiga Kampus pertama Dan jurusannya Kenapa Keunggulannya Sebutkan Ini juga bisa Menyebutkan ini ya Masalah keunggulan nih Bisa juga Masalah Teaching staff Misalnya Atau ada Profesor Misalnya yang udah Kamu research Dan kamu Baca tulisannya Dan kamu pengen Belajar dari Orangnya langsung Misalnya itu juga Bisa bagus Buat alasannya Terus juga Kempat Kampus kedua Kampus kedua Dan jurusannya apa Yang terikat adalah Kesimpulan Oh iya satu lagi Untuk memilih jurusan ini Teman-teman gak usah Harus memikirkan Masalah Nilai IELTS Atau Tufel Sebagai minimum Require Atau admission Requirement-nya ya Karena kan tiap jurusan itu Tiap kampus Biasanya beda-beda Gitu Meskipun nilai IELTS Teman-teman sekarang ini Belum sampai ke situ Gak apa-apa Tetap aja ditulis disini Toh nanti setelah teman-teman Lolos wawancara PDT Teman-teman akan ada pelatihan Dan teman-teman bisa ada Kesempatan buat belajar lagi Dan improve Nilai IELTS Teman-teman gitu kan Jadi Pasti terlalu ada Kesempatan buat ini Yang penting teman-teman Pilih dulu Mana yang teman-teman Pengen masuk gitu kan Gak usah mikirin dulu Mengenai IELTS score Yang penting IELTS teman-teman Sudah lolos dulu Buat seleksi beasiswanya Gitu teman-teman Oke Nah ini sekarang Nah teman-teman Selanjutnya ini Bonus dari saya ya Saya tahu tulisannya Gak terlalu bagus Tapi mudah-mudahan bisa jadi Reference lah ya Buat saya di salah satu Referensi aja Buat teman-teman ya Nah ini Buat part satunya saya Ini saya udah hitung Bawah ini kurang dari 2000 karakter ya Oke pertama kan ini ya How did you choose your proposed course and institution? Nah ini pargem satu saya Nah teman-teman Di bagian pertama saya juga memberikan hook ya Saya memberikan hook background saya pribadi bahwa Saya tuh pernah punya pengalaman sempet berhenti sekolah selama setahun Gitu ya Karena waktu itu Ketika mengalami disabilitas Jadi saya berhenti sempet berhenti sekolah ketika Umur 12 tahun tuh kehilangan penglihatan Akhirnya tapi setahun kemudian Saya ketemu ada yayasan dan yang membantu saya untuk saya bisa lanjut sekolah lagi Bahkan di sekolah umum tidak di SLB gitu ya Nah lalu saya mengkontraskan lagi dengan currently gitu ya I'm working for ministry of education Jadi meskipun saya sempet punya pengalaman buruk di education Bahkan sempet hampir putus sekolah Saya sekarang Ada di ministry of education yang itu adalah tempat yang strategik Buat bisa berkontribusi Buat pendidikan gitu ya Jadi kayak semacam apa ya Saya ingin menggiring Ada hook Dan juga mendapatkan attention dari reviewer bahwa Saya sempet putus sekolah Tapi sekarang bahkan saya bisa Bekerja di ministry of pendidikan Dan saya bisa punya peran untuk memperbaiki sistem ini gitu ya Nah makanya itu Jadi saya ingin Mereka tuh berpikir bahwa I'm the right man to do that thing gitu ya Amin gitu ya Ini namanya juga tulisan kan Kita bercoba untuk bisa Menyampaikan cita-cita dan mimpi kita juga gitu ya Lalu saya mulai memasuk tuh Mengenai ada perubahan di bidang assessment Dan mungkin ada pengaruh juga untuk yang student with visual impaired gitu ya So in terms of accessibility gitu Nah itu dan saya akhirnya dengan Oleh karena itu gitu ya Therefore I applied for mass of education gitu ya Jadi saya apply buat mass of education itu gitu Itu bergabat pertama Jadi ada ya Masalahnya ada Terus juga saya kaitkan dengan passion saya Dengan background saya Dan kaitannya dengan Ujung-ujungnya adalah mass of educationnya gitu ya Solusinya itu gitu Kursenya gitu ya Di Australia Oke bergabat kedua Australia is one of the best countries to continue further education for PWDS Beside the well-dash established higher education system and excellent research environment The Disability Discrimination Act 1992 and access plan secure reasonable accommodations for PWDS Moreover it's also a perfect place to learn best practices in education because Indonesia And Australia have been cooperated for long time such as program innovation does Nah itu ya alasan kenapa Australia Misalnya bahwa tadi educationnya sangat baik Lalu juga ada khususnya buat saya yang disabilitas Mereka sudah punya undang-undang mengenai anti-diskriminasi buat penyanyi disabilitas Terus juga ada reasonable accommodation Ada access plan Nah saya juga ingin itu tuh Ingin menyebutkan poin-poin yang Saya coba cari sendiri research apa googling atau dapet dari sharing dari temen-temen gitu kan Saya masukkan itu biar Reviewer nih langsung Hmm ternyata nih orang Researchnya lumayan juga nih Maksudnya mencari informasi lumayan juga Nah saya pengen ada Ada Impresi seperti itu Dari para reviewer Lalu di part berikutnya Pada terakhirnya saya nyebutin juga masalah Kooperation antar Australia dan Indonesia selama ini gitu kan Ada program-program yang saya sebutkan juga gitu kan Jadi Untuk menunjukkan bahwa saya memang paham dengan bidang ini gitu ya Oke teman-teman yang kedua Nah itu Pendek aja Saya nyebutin kenapa saya pilih yang pertama itu Master application di University of Adelaide Alasannya kenapa Saya pernah tinggal selama 3 bulan Terus juga Ada jurusan yang memang sesuai Ada spesialisasinya gitu kan Ada spesialisasinya di bidang educational research Saya udah jelasin sebelumnya Jadi bagian keempat lanjut Nah itu Saya nyebutkan Mengenai Master of Education At the University of Melbourne Di sana saya menyebutkan ada Ada ARC ya Assessment Research Center Lalu juga ada Mata kuliah-mata kuliah yang akan mendukung saya Seperti assessment and pedagogy Terus juga ada mata kuliah Apa tadi Quality assessment gitu ya How to design quality assessment Nah itu jadi Saya menyebutkan juga sampai ke course-nya ya Eh sorry sampai ke unit of study-nya gitu Atau mata kuliahnya Lanjut paragraf terakhir In conclusion I choose Master of Education in Adelaide and Melbourne Because both courses would improve my skill and knowledge in assessment and educational research In conclusion gitu kan Saya memilih Di Melbourne dan juga Adelaide Karena keduanya itu sama-sama Bisa meng-improve Skill saya di bidang assessment Khususnya saya Educational Dan educational research gitu ya Jadi Dua hal tersebut yang saya butuhkan Dan saya sebutkan Saya tidak meng-compare dalam artian Satu lebih baik dan lain-lain Enggak Tetapi Saya menyebutkan dua-duanya sama-sama bagus Dan itu sama-sama bisa Membantu sudi saya gitu Karena memang kita tidak perlu menentukan Mana yang kita mau ambil Karena Nanti toh setelah lulus Kita juga akan Diminta untuk memberikan final decision Jadi kita masih bisa mengubahnya Bagi Itu saja teman-teman Untuk part satu ini Bisa saya sharing Jadi Ada beberapa hal teman-teman Misalkan bisa catat Dan kalau ada pertanyaan Atau mungkin teman-teman punya tips Yang lainnya lebih baik Silahkan di-share di kolom komentar ya Dan jangan lupa di-subscribe Dan aktifkan notifikasinya Dan juga share ke sebanyak orang ya Agar makin banyak yang tahu nih Mengenai informasi ini dan Tunggu video saya selanjutnya Untuk membahas tentang part 2-nya ya Di supporting statement Pada aplikasi Besiswa Australia Awards ini Oke Sampai ketemu lagi Bright people And see ya Selamat menikmati